Sementara itu sebuah truk muatan bibit kelapa mengalami celaka di jalan Raya Magetan Sarangan pada Jumat Siang. Kendaraan itu terguling setelah gagal menaklukkan tajakan di ruas jalan masuk desa Dadi, Plaosa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam laka lantas tunggal itu. Beginilah kondisi truk bernomor polisi N8790UK yang terguling di penggal jalan Raya Magetan Sarangan Jumat Siang. Supirnya Zainal, 30 tahun asal Bondowoso, Jawa Timur, gagal menaklukkan tanjakan kuren masuk desa Dadi, Plaosan Magetan. Meski supir hanya mengalami luka babras, namun bibit kelapa di dalam bak truk tumpah berserakan. Kanit Gakum saat lantas polores Magetan Ibda Agnes Tri Ananda mengungkapkan truk dalam perjalanan menuju Sukoharjo, Jawa Tengah. Supir memutuskan lewat jalur Magetan, Karanganyar. Pihaknya menduga penyebab truk tak kuat menanjak karena usia kendaraan yang cukup tua. Selain itu, supir di Tengah Raya kurang menguasai medan jalan. Pada hari ini tanggal 22, sekitar pukul 14.00, telah terjadi laka. Untuk chronologis, kendaraan truk bermuatan bibit kelapa mau dikirim ke Sukoharjo karena jalannya menanjak dan tidak kuat, akhirnya pundur dan terguling. Untuk supir, saat ini Alhamdulillah baik-baik saja dan untuk kendaraan sudah berhasil kami evakuasi. Seperti apa? Untuk kepada masyarakat, agar selalu berhati-hati. Dikarenakan ini liburan Natal dan Natal Baru, kami mengimbau saat lantas polores Magetan, agar selalu berhati-hati. Perhatikan kondisi jalan maupun kondisi kendaraan Anda. Setelah beberapa jam, truk yang terguling berhasil dievakuasi. Satu lantas mengimbau pengendara bermotor berhati-hati ketika melintasi tanjakan turen. Terima kasih telah menonton!